Beacukai Kota Batam menangkap sebuah kapal berbendera Singapura di perairan Pulau Mariam, kecamatan belakang Padang. Kapal tersebut didapati membawa sabu lebih dari 1 ton. Pemirsa mencegah munculnya nyamuk demam berdarah identik dengan menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Hal inilah yang terus digiatkan Partai Perindo dengan memberikan pengasapan gratis di permukiman. Petugas saat narkoba Poresta Padang membekuk seorang bandar sabu di kawasan Pitameh, kecamatan Lubuk, Begalung, Kota Padang. Petugas turut mengamankan 10 paket sabu siap edar yang disembunyikan pelaku. Sepasang suami istri penyedia layanan trisam digerebek unit PPA Poresta Besurabaya di sebuah kamar hotel. Ironis, petugas juga menemukan 2 anak pelaku yang dibawa saat melayani tamu. Menolak eksekusi rumah sejumlah warga di Mamasa, Sulawesi Barat memblokade ruas jalan lintas kabupaten. Sejumlah ibu bahkan histeris dan mengamuk hingga terlibat saling kejar dengan penggugat. Pemirsa pas keambruknya Tiang Girder, proyek tol beca kayu yang melukai 7 pekerja di Jakarta, pemerintah kini menghentikan sementara semua proyek tol layang hingga waktu yang tidak ditentukan. Hal ini terkait evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur demi keselamatan kerja. Pemirsa pemerintah diminta bijak berpihak terkait pengembangan bisnis over the top atau OTT di Indonesia. Pasalnya dengan nilai transaksi yang besar, para pelaku bisnis OTT asing di tanah air masih belum juga dikenakan paca. Pemirsa ribuan rumah di Cerbon terendam banjir setinggi 1,5 meter. Kondisi ini terjadi setelah hujan mengguyur dengan intensitas tinggi yang memicu meluapnya sejumlah sungai. Diduga akibat rebutan penumpang, pengemudi Ojek Online kembali terlibat keributan dengan pengemudi angkutan umum di Tasik Malaya, Jawa Barat. Akibatnya seorang pengemudi Ojek Online mengalami luka pada bagian wajahnya.